Guys, bagi yang membutuhkan semua jenis semikal peralatan dan terutama peralatan laundry ataupun peralatan cleaning bisa menghubungi admin meja setrika wap. Nomornya ada di deskripsi. Halo Sobat Jeb semua masih tetap bersama kami di Jeb's Laundry channel. Video kali ini kita akan berbagi sedikit tips dalam proses pencucian karpet. Tampak di video bahwasannya karpet sudah digelar bertumpuk. Jadi jika di kami, proses pencucian karpet supaya lebih cepat biasanya ditumpuk seperti ini. Tapi dengan catatan, kita proses penyikatannya sudah menggunakan mesin poliser dan juga proses pembelasannya dengan menggunakan semprotan seperti yang kami gunakan. Yang terakhir, alas cuci karpet harus sudah menggunakan yang bolong-bolong. Nah, jadi seperti itu trik singkat atau tips dari kami jika teman-teman memang mau mempercepat proses dalam penyikatan atau pencucian karpet. Kenapa kami melakukan hal yang seperti ini? Karena itu tiga alasan tadi alatnya sudah mendukung ya Sobat Jeb's. Jadi dengan melakukan hal yang seperti ini, tentunya proses penyikatannya atau pengerjaan daripada pencucian karpet ini akan lebih cepat dibanding satu persatu digelar. Namun, disini ada PR-nya Sobat Jeb's. Jadi jika memang Sobat Jeb's sudah komplit menggunakan alat-alat yang seperti kami gunakan, pada saat nantinya proses pembelasan harus benar-benar maksimal ya. Karena kenapa biasanya jika proses pembelasannya dan penyikatan ataupun semua prosesnya tidak maksimal di satu barang biasanya nantinya akan timbul bau. Dan rata-rata bau karpet itu timbul karena penyikatan dan pembelasannya tidak maksimal. Bisa digatakan maksimal, sepengalaman kami biasanya jika pada saat proses penyikatan sudah tidak terdapat atau tidak keluar lagi kotoran-kotoran. Jadi busanya itu sudah tidak berwarna ya, tetap warnanya putih. Kemudian pada saat proses pembelasan, tentunya yang pasti busa-busa atau sisa-sisa deterjen pada saat proses penyikatan itu sudah hilang 100%. Tuh, sudah bisa dikatakan maksimal ya Sobat Jeb's. Itu adalah teknik atau syarat yang harus kita laksanakan apabila kita sudah melayani yang namanya layanan cuci karpet. Nah, untuk Sobat Jeb's semua yang memerlukan alat yang seperti kami gunakan, antara lain mesin cikat karpet atau mesin poliser karpet dan juga ada alat cuci karpet yang bolong-bolong hitam itu, silahkan bisa langsung menghubungi admin meja setrika uap. Nomornya ada di deskripsi ya Sobat Jeb's. Dan juga untuk masyarakat Ciamis yang membutuhkan layanan cuci karpet premium, silahkan bisa langsung kontak ke admin Jeb's Laundry Ciamis atau Halo Jeb's. Jadi, jika di kami, berbeda tentunya proses dan pengerjaan semua jenis-jenis karpet. Maksudnya, jika mungkin laundry lain atau kompetitor lain yang mencucinya secara manual disikat dengan tangan, kami tidak demikian. Jadi, semua alat-alat yang kami gunakan sudah sangat modern dan semuanya dikerjakan dengan profesional. Itulah kenapa jika di kami, harga cuci karpetnya lumayan tinggi, karena akan sebanding dan sesuai dengan alat yang digunakan. Dan juga nantinya, Sobat Jeb's, jika proses penyikatan daripada karpet ini telah selesai, biasanya kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, supaya sisa-sisa airnya turun, baru kita spin menggunakan spinner karpet. Yang membutuhkan juga bisa langsung kontak ke admin meja setrika uap.